Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rikmah nampak kalian semua hari ini Semoga sehat selalu ya Tersemangat selalu belajar Baik, pada hari ini kita akan belajar Tentang permasalahan ginsip pada berita dan anak Namun sebelum kita mulai Mari kita berdoa terlebih dahulu Pada seni harga yang ibu berikan pada hari ini adalah Diambil dari surat Al-A'am al-9 Di mana disitu Allah telah berfirman bahwa dia telah menurunkan air hujan dari langit dan menceritakan segala macam penjeluhan untuk kita konsumsi, untuk bisa dimenusui oleh umatnya. Dan hanya umat-umat yang berimanlah yang bisa mensyukuri imat Allah dan segala tanah-tanah kekuasaan Allah. Disinilah ayat tersebut kita diajarkan bahwa kita selalu bersyukur atas segala imat Allah dalam kondisi yang seperti ini. Sekarang ya, tetap semangat, selalu bersyukur apapun yang terjadi pada kita. Pada kuliah ini harapannya kalian bisa mengurangkan berbagai masalah kisi pada peraturan anak, kemudian bagaimana cara mengatasinya. Berikut adalah bahan kajian yang akan kita pelajari dari mulai uraian masalah kisi dan masalah kisi dan cara mengatasinya. Masalah kisi pada anak itu apa saja sih? Ya, kita lihat ya, yang pertama adalah kurang energi protein, gangguan, kurangan sodium, kemudian kurang vitamin A, anemia gasi-gasi, dan non-gasi. Nah, mon-gasi ini dicontohkan yaitu stunting dan obese. kondisi non-gasi itu sebenarnya bukanlah hanya dalam kondisi kurang energi gasi, tapi mon-gasi kurang kondisi di mana dia bisa kekurangan energi gasi atau dia bisa mengalami kelebihan energi gasi. Resiko yang ditemukan dari mal-gasi, salah satunya adalah keadaan aktivitas fisik yang meningkat, distribusi makan yang masih timpang, sanitasi lingkungan, durasi pemberian asih, artinya pemberian asihnya tidak mencapai asih eksklusif tidak mencapai 6 bulan dan adanya penerbit infeksi atau menolak. Nah, penyelidikan yang pertama yaitu tentang kekurangan energi protein atau kekurangan energi kalori yang tersidak dengan keibetan naik. Nah, kondisi tersebut merupakan defisensi gisi yang terjadi pada anak yang kekurangan asupan makan baik itu berupa kalori maupun protein dalam waktu yang lama atau dalam terletak waktu lebih dari 6 bulan. Nah, berdasarkan kondisinya kekurangan energi protein atau kekurangan energi kalori ini kita bagikan dari dua. Ringan atau sedang yang ditandai dengan adanya hambatan pertumbuhan, pertumbuhan itu bisa terutama badan-dagi badan lingkar kepala, kemudian lingkar lengan tengah atas. Sedangkan untuk kondisi koepi berat itu biasanya disebut dengan kondisi-kondisi kuasior core balita dengan marasmus dan kombinasi dari marasmus dan kuasior core. Nah, nanti kita lihat karena-carnanya seperti apa satu persatu. Nah, marasmus ini seperti ini ya. Jadi, balita yang mengalami marasmus itu diketahui gejala kondisnya wajahnya seperti orang tua. tampak sangat kurus di mana tulang sudah terlihat seperti hanya terbunuh oleh kulit. Tampak tulang rusuk atau iganya tampak sekali. Kulitnya sangat teribut, jaringan lemaknya sudah mulai menipis, kemudian disertai adanya infeksi. Mengalami diare atau mengalami penyakit infeksi itu perukulosis atau ketikmenoninya dan penyakit-tengakit komis lainnya yang berulang. Sehingga kondisi ini menjadi salah satu kejaran-kejaran klinis dari kondisi balita yang mengalami marasmus. Nah, untuk terhadap tanda klinis balita kosher kol biasanya kita di sini kita bisa lihat tanda klinis dari balita kosher kol dia pengalami edema atau penumpukan caran di area-area tegungnya. rambutnya kemerahan mudah sekali dicabut terhadap klinis dari kosher kol biasanya anak tersebut tidak aktif rewel cengeng nangis terus kemudian ada pengurusan otot jadi ototnya sudah mulai mengecil begitu juga adanya munculnya kelainan dari kulitnya jadi akan menunjuk tidak kecoklat kehitam Nah itu tadi ya kondisi dimana kekurangan energi kepein yang dirandai dengan asupan kalori baik itu protecting walaupun energi dalam waktu yang lama Nah sekarang masalah gizilannya adalah kekurangan asupan sodium Nah disini itu merupakan kondisi yang sebenarnya bisa dibilang harus dipilih tapi mungkin ini akan berdampak kepada tingkat keselesaian anak ya karena sebenarnya iodine itu memberikan nutrisi pada perkembangan otak jadi iodine ini menjadi asupan yang penting walaupun dia sebenarnya memang tanpa kita ketahui itu tidak begitu nampak jadi akan nampak nanti ketika sudah lanjut sudah kronis karena itu selama masa balita dan anak itu kita harus mencukupi asupan sodiumnya dengan baik nanti harapannya anak tersebut tidak mengalami penurunan motorik maupun kognitifnya karena biasanya orang dengan kondisi gaji ini pertama baca berasanya bisa dilihat bisa kita cek bagaimana kondisinya kemudian kita lihat ada penurunan motorik atau penurunan kognitif diantara jika dibandingkan dengan balita yang tidak mengalami kurang iodine nah yang berikutnya adalah kondisi pembesaran kelenjah turat yang disebut dengan gondok nah sebenarnya prevalensinya kita ketahui bahwa kerempuan itu jauh lebih tinggi daripada laki-laki mengalami kekurangan akibat iodine nah permasalahan gizi berikutnya setelah dari KFP kemudian kaki kita lihat tentang kekurangan vitamin A disini kita lihat beberapa kejala mulai dari rambutnya yang kering mudah lelah pertumbuhannya terganggu kemudian kekebalan tubuhnya mulai sedikit menurun atau dikurang menjulin beberapa jerawat kemudian ibadah tersepat kulit yang kering melalui pas kemudian mengalami ragun senja penurunan berbadan yang tidak diketahui penyebabnya alasannya apa atau penurunan yang parakonis mengalami insomnia nah disini beberapa kejala kalahat kejala yang terjadi pada orang dengan kondisi kurangan vitamin A dalam ini adalah dampaknya kalau orang yang mengalami kekurangan vitamin A bisa mengalami percakupan disini mengalami penumpulan kerapin dan selatih sehingga ini menjadi cukup seperti adanya sabun kemudian serosis konjunktiva disini munculnya bagian putih kering kusam dan tidak bersinade sedikit kotor atau tanda lainnya adalah serosis kornia dimana bagian ditangnya itu sudah mulai kering kusam dan tidak bersinade kita juga mengalami serotalmia sekarang jadi bola mata itu mengecil mengempis sehingga nanti berdampak ke buta yang permane atau dampak lain adalah keratomalasia jadi menyerang pada mata yang menyebabkan ini sebagian dari hitam mata akan melunak seperti ya jadi harapannya nanti dampak yang tersebut tidak muncul jadi biasanya pada balita usia balita mulai dari usia bayi dan balita akan mendapatkan suplementasi kapsul vitamin A itu ada warna biru dan warna merah yang biru itu untuk bayi usia 6-11 bulan yang merah itu untuk anak balita usia 12-11 bulan atau bulan dari 5 tahun nah sebenarnya kapsul vitamin A ini juga bisa diberikan untuk kita bahas di fase berikutnya yang penting kita harapkan untuk bayi dan balita ini dia bisa memenuhi dan memenuhi kebutuhan vitamin A selama berapa 6 bulan sekali karena vitamin A ini akan bertahan dalam buku selama 6 bulan setelah 6 bulan nanti dia akan larut atau dibuang oleh tubuh oleh karena itu pemberiannya selalu diberikan selama atau setiap 6 bulan yaitu pada bulan Februari dan Agustus lalu sumber bahan makanan apa sih yang mengandung vitamin A yang disini ibu pilihkan makanan-makanan ya tanpa sekali ini mulai dari ikan-ikan kemudian daun-daunan daun-daun hijau selai teri kemudian daun sawi brokoli kemudian ini ada buah buah-buahan seru atau ini ada sayur labu kuning ya labu kuning kemudian buah wortel kemudian kemudian ada keju beberapa biji-bijian itu ada ini ada juga hati hati ayam hati ayam atau hati sapi itu dia sangat ini sekali kita mengandung ini bisa kita berikan di menu sehari anak-anak di permasalahan berikutnya adalah terjadinya anemia pada anak anemia dalam pada anak itu biasanya ada empat terjadi jadi jenis-jenis anemia pada anak itu ada empat dimana anemia sendiri merupakan situasi yang kurang dari dua yang pertama adalah kondisi anemia zat defisiensi besi atau anemia kekurangan dari besi nah disini anak tersebut mengalami kekurangan dari besi itu disebabkan salah satunya pemberian MPAC yang kurang tepat mulai dari segi waktu maupun dari jenis makanannya bisa bisa juga karena anak tersebut sering mengkonsumsi air minum teh manis bersamaan setelah makan atau bersamaan daat makan gitu ya jadi anak tersebut sudah mulai mengenal minuman teh manis jadi dia lebih sering mengonsumsi makanan sebut dampaknya apa zat besi kalau ketika anak sebut mengonsumsi makanan dilipotekin makanan-makanan yang sumber zat besi kalau kemudian dia langsung mengonsumsi teh itulah terdapat zat tanin yang akan menghambat penyerapan dari zat besi nah akhirnya terjadilah anemia dari zat besi karena zat besi yang konsumsi percuma aja gak ada syarat sama tubuh karena adanya tanin tadi yang ada di teh bisa juga makan-makan yang mengandung kafein juga bisa menghambat penyerapan dari zat besi nah pasus anemia kurangan tahun 92 ini juga ada tapi jarang terjadi biasanya itu karena penyakit-nyakit terlentuk kemudian anemia karena mudah becahnya aritrosit temolitik biasanya ini untuk orang-orang yang menderita kalasimia atau gangguan dalam pembentukan aritrositnya kemudian anemia karena perdarahan biasanya ini terjadi pada anak-anak atau orang yang mengalami trauma atau pasca operasi atau keselamaan atau yang menyebabkan banyaknya darah yang keluar dari tubuh sehingga terjadilah ini anemia kemudian kondisi anemia karena gangguan sungguhan sungguhan di sini jelaskan bahwa sebenarnya di dalam sungguhan itu merupakan atau menjadi tempat pembentukan saudara-saudara apabila di dalam pabriknya sudah mengalami gangguan bisa jadi menyebabkan terjadinya anemia pada anak namun ini kansesnya sangat jarang kecuali anak tersebut mengalami kondisi gangguan susun tulang seperti adanya kanker atau gangguan di susun tulang sejak kecil sudah pernah sama nah bagaimana mengatasi anemia pada anak ya tentu kita harus memberikan makanan tinggi si biasanya diberikan ada atau ada terdapat pada hati dari sapi telur dan ikan kalau di buah biasanya jarbesi terdapat di kurma atau jambu supaya belimbing alpukat nangkas salad dan kaya kalau kayu biasanya jarbesi itu didapat dari kacang kangan kismis dan kacang mitra nah untuk karbohidrat jarbesi itu ada di gandum jagung kentang ubi beras merah atau beras mutih juga karbohidrat nah itulah kita bisa berkreasi memberikan asuman yang bervariasi supaya anak tersebut mendapatkan asuman adikuan lalu vitamin B12 juga bisa didapatkan dari daging susu dan hati nah ini penting vitamin B12 karena antara besi B12 dan colap itu bisa saling mendukung atau saling berkolaborasi nah untuk makanan ini adalah vitamin C disini vitamin C punya peran penting dalam membantu penyerapan zat besi jadi kalau orang tersebut atau anak tersebut mengkonsumsi makanan semua zat besi maka jangan lupa disertai dengan pembayaran vitamin C jangan bersamaan dengan makanan tinggi tanin atau tinggi KPI nah disinilah yang harus kita pentingkan juga bahwa untuk bisa menjaga anemia pada anak karena kejalannya tidak bisa dilihat dari luar maka kita harus mencukupi kebutuhan zat besinya di anak usia sekolah misalkan butuhnya 10 milikram zat besi dan 11 milikram zing setelah kita bisa memiliki kebutuhan zing dan menjaga anemia pada anak nah salah satu yang paling penting dari research yang pernah saya baca bahwa zat besi ini juga bisa meningkatkan nafsu makan pada anak sehingga anak-anak yang mulai mengalami gangguan nafsu makan biasanya kita bisa coba dengan memberikan asupan zat besi bisa berupa sepuluh yang takarannya sudah ditentukan oleh kemasannya dan nanti dampaknya biasanya anak-anak bisa jadi lebih tinggi nafsu makannya jadi sudah bisa meningkatkan selera makannya kenapa karena zat besi itu bisa membuat atau membantu dalam proses metabolitas itu yang akhirnya dia menjadi selera untuk makan nah penting zat besi untuk meningkatkan kecerdasan anak ini juga menjadi suatu hal yang paling penting karena selain iodium besi juga sangat penting untuk membantu dalam pembentukan sel darah nanti kalau kekurangan zat besi karena anemia bisa mempengaruhi pembentukan zat besi pada anak harapannya dengan kita menanggap zat besi pertumbuhan juga bisa optimal kebutuhan zat besi juga bisa terpenuhi sehingga nanti zat tersebut bisa tumbuh dengan CH nah disini kita jelaskan bahwa ada dua macam zat besi besi hem dan non hem besi non hem itu merupakan sumber zat besi yang adalah makanan yang terdapat dalam semua jenis sayuran hijau nah sedangkan besi yang hem itu hampir semua berupa atau berasal dari makanan-makanan hem selain minuman yang bisa meningkatkan besi adalah jus buah jadi tentu kita harus perhatikan konsumsi makanan jenis besi terhadap tapi bersama dengan jus buah ya untuk bisa meningkatkan atau meningkat jadinya nah permasalahan kondisi berikutnya adalah stunting pada anak prevalensi dunia tahun 2017 sudah cukup banyak cukup tinggi ya jadi di Afrika aja 29,9% di Afrika 22% nah di Asia Tenggara itu kira-kira 25% ini cukup tinggi kondisi stunting pada anak stunting ini adalah kondisi dimana masalah kekurangan gesipronis yang disebabkan karena asupan tadinya dalam waktu yang cukup lama sehingga menyebabkan gangguan pertumbuhan baik ketiga tinggi badan maupun berat badan yang akhirnya ditandai dengan tadi tinggi badannya itu lebih rendah dibandingkan anak yang seusianya nah sebenarnya prevalensi di Indonesia ini sudah mulai agak menurun sangat meningkat menurut tapi ini tetap porsinya itu porsinya masih sangat besar ini kita harus tetap usaha mengintervensi membuat melakukan promosi atau edukasi untuk bisa menjaga peningkatan stunting pada anak nah tanda-tanda dengan kejala yang bisa kita amati pada anak stunting yaitu tandanya pubertas yang terlambat performa buruk kemudian tes perhatiannya kurang memori belajarnya juga mulai berkurang atau menurun bangguan pertumbuhan pada gigi terlambat kemudian pada usia 8-10 tahun anak menjadi lebih diam dia tidak mau melakukan kontak mata ada suatu hal yang aneh jadi dari artikulasinya mulai ada tentunya yang kurang tersuai terus pertama pertumbuhannya terhambat jelas pertumbuhannya akan jauh terhambat karena tadi asupan dia itu sudah selokroni sudah terlalu lama kekurangan sekali kemudian wajahnya itu biasanya tampak lebih mudah dari usianya nah dampaknya apa yang mengalami stunting ini cukup besar yaitu mulai dari gagal tumbuh hambatan perkembangan kognitif dan dampak stunting ini kita bisa lihat bahwa adanya gagal tumbuh mulai dari badan lahirnya yang rendah kemudian kecil pendek dan gurus hambatannya juga jelas akan terganggu pada permasalahan kognitif dan motoriknya kemudian perkembangan otak dan keberhasilan dalam pendidikan jadi sangat penting kita harus memperhatikan nasupan gizi sejak kecil dampak stunting yang lain adalah gangguan metabolis pada usaha dewasa jadi dia nanti akan mengalami gangguan metabolis yang akan berdampak pada terjadinya penyakit tidak menengar nah jenis intervensi yang bisa kita berikan itu mulai dari peningkatan gizi dan kesehatan ibu hamil itu mulai dari pemberian makanan tambahan dan sublimasi kalsium jadi harapannya sejak hamil pun anak tersebut harus aneh janin yang dalam ibu hamil itu harus bisa dipenuhi dari asupan kalsiumnya kemudian intervensi spesifik untuk anak usia 0-23 bulan yaitu dengan tadi harus menentak hati atau menjalankan asli eksklusif selalu memantau pertumbuhannya setiap bulan di kosiandu dan selalu mengkonsumsi sebulan mentasi vitamin salah satu adalah vitamin A intervasion spesifiknya yang bisa kita lakukan untuk anak usia kurang dari 5 tahun yaitu dengan kita melakukan telaksana gizi buruk dan melakukan manajemen terpadu jadi nanti ada telaksana gizi khusus yang dilakukan oleh alih gizi dalam men-manage asepan pada balita yang mengalami gizi buruk ada tahapan-tahapan gizi yang bisa diberikan kemudian kita bisa melengkankan akses pangan kita bisa memenuhi dari ketahanan pangannya atau memenuhi kebutuhan pangannya dan yang penting adalah menyediakan air minum yang bersih sanitasi yang bersih nah nanti fase-fase ini intervensi ini nanti bisa kita lakukan untuk menjaga jadinya santim mulai dari fase persiapan gamelan jadi remaja wanita atau wanita usia syukur yang sudah siap gamel itu harus mulai diintervensi dari situ jadi usia terlebih harus dipenuhi asepan gizi yang sesuai yang tidak berlebih jadi kebutuhannya nah nanti kalau sudah masuk di fase hamil kebutuhan asepan suplemen tambahan untuk janin dan ibunya juga harus dipenuhi nanti masuk ke fase menyesui ada lagi terapi gizinya supaya ibu yang menyusui itu tetap bisa optimal hingga anak tersebut berusia 2 tahun jadi bagaimana caranya supaya menyusui itu lancar dan supaya anak tersebut tetap bisa menem asih dengan excited atau semangat jadi benar-benar antara bayi dan ibu itu harus benar-benar bisa saling bekerjasama nah nanti di fase yang keempat adalah fase pemberian makanan makanan pendamping asih nah kita sangat penting memperhatikan makanan pendamping pendamping asih yang sangat perlu diperhatikan masalah gizi berikutnya adalah obesitas yaitu mengobesi karena kelebihan dari gizi faktor yang kononimitas tentu ya banyak orang awam menganggap bahwa faktor gizi menjadi satu yang penyebab utama namun sebenarnya apabila menurut dari kemen kans bahwa jika salah satu orang tanya obesitas maka peluang anak-anak untuk menjadi obesitas itu adalah 40-50% maka orang tua yang mempunyai kondisi obesitas harapannya bisa menurunkan BMI-nya untuk bisa mencegah peluang terjadinya resiko ke anaknya dan bila kedua orang tua menderita obesitas maka peluang faktor keturunannya menjadi 70-80% ini bahaya banget ketika orang tua sudah obesitas baik itu salah satu atau kedua yang nantinya akan berdampak ke anaknya anaknya juga akan memberikan potensi atau resiko pada keturunan selanjutnya dengan presentasi yang jauh lebih besar bahkan peluang sehingga disini kita jelaskan bahwa kondisi obesitas pada anak itu menurut WHO ditandai dengan adanya Z-score atau standar deviasi lebih dari dua ini kita jelaskan berdasarkan berat badan per panjang badan ini diperlukan Z-score lebih dari dua itu dikatakan kamu atau bisa pada anak disini kita lihat bahwa adanya peningkatan kejadian obesitas pada anak mulai dari tahun 2014 kemungkinan di tahun 2025 dunia akan mengalami angka kejadian obesitas pada anak meningkat menjadi 70 juta jadi akan selalu meningkat ini potensinya sangat besar anak-anak yang obesitas akan mengalami resiko terutama terjadinya gebel dan penanggit jantung itu adalah dampak kesehatannya maka dari itu untuk bisa menjaga kejadian obesitas kita harus sering-saring menerapkan prinsip kesehatan seimbang yaitu mengkonsumsi maka-makanya bergisi hindari jangkut soft drink selalu aktivitas fisik dan menjaga kebersihan dengan melakukan pola hidup bersih dan sehat kemudian faktor resiko obesitas itu apa pertama genetik genetik itu memberikan salah satu kontribusi namun tidak sebesar peluangnya apabila anak tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan salah satunya kebiasaan makan dari teman-temannya dari keluarganya misalkan anak tersebut berada di lingkungan yang akses makanan-makanan jangkutnya sangat dekat sangat mudah itu menjadi suatu terjadi menjadi mengubah berlaku makanan tersebut untuk menjadi sering mengkonsumsi makanan-makanan cepat kemudian penurunan aktivitas fisik yang bisa atau risiko selanjutnya adalah penurunan aktivitas fisik dimana sekarang banyak anak-anak yang tergantung dengan gadget dan mereka jadi jarang untuk luar rumah faktor risiko yang lain adalah contohnya ibu yang sering mengharuskan anak itu makan dengan korsi besar jadi harus hati-hati bahwa orang-orang orang tua juga harus mengetahui bagaimana sepulah pemberian makanan yang cepat dan tidak menghasilkan untuk makan di racunan tempat sehingga orang tua harus memberikan contoh memberikan sayur dan buah untuk anaknya dan memberikan contoh atau istilahnya memberikan contoh bahwa dengan mengonsum sayur dan buah itu kita bisa menjadi lebih sehat faktor risiko lain adalah faktor psikologis sebenarnya anak-anak yang menghabiskan makanannya dengan simbol kasih sayang pada ibunya itu dia akan menghabiskan dengan remaja dia akan menghabiskan makanannya apabila dia dalam kondisi yang tegang atau stres atau lemas ini adalah faktor psikologis yang bersangat timpang kalau kondisi anak mungkin faktor psikologis karena ibunya sayang bang sama anak-anak supaya caking sayangnya akhirnya anak-anak harus dipaksa untuk menghabiskan makanan sesuai dengan pemahaman si masalahan dari faktor psikologis yang bisa berdampak ke kejadian obesitas pada anak kalau remaja itu bisa terjadi karena apa dia akan makan banyak kalau dia mengalami stres itu adalah faktor hormonal dan juga faktor psikologis yang bisa mempengaruhi mereka mengalami obesitas faktor yang berikutnya adalah faktor sosial ada masyarakat yang menganggap bahwa anak yang gemuk itu lucu sehat sehingga ibunya yang punya anak tersebut ibunya yang punya anak gendut yang lucu yang wah gendut sekali itu dia akan bangga nah setelah ada faktor sosial yang sangat mempengaruhi dimana itu akan menjadi merubah mancet kita bahwa anak yang sehat itu adalah anak yang tidak gemuk tapi yang memiliki badan ideal jadi benar-benar faktor sosial ini menjadi faktor resiko terjadinya obesitas pada anak tes mencegahnya bagaimana untuk bayi dan mereka untuk bayi biasanya kita harus mulai dari awal dari lahir terus menerapkan inisiasi menyusui dini kenapa dengan inisiasi menyusui dini dia akan lebih menikmati fase menyusuinya sampai 6 bulan itu anak tersebut bisa mengelewati asik-asik kemudian dia harus diusahakan melanjutkan asik sampai usia 2 tahun karena kebutuhan asik dengan mpac itu saling mencukupi jadi kebutuhan asik didampingi dengan makanan menarik asik itu bisa memenuhi atau mengoptimalkan kebutuhan zat gizinya terutama di usia kurang dari 2 tahun kemudian mpac yang dimulai pada usia 6 bulan itu harus sangat-sangat penting untuk bisa menjaga obesitas mpac itu harus diberikan dimulai usia 6 bulan tidak lebih dan tidak kurang tidak boleh terlambat dan tidak boleh terlalu cepat memberikan asik karena akan berdampak pada proses perjadian obesitas pada bayi dan balita kemudian pemberian makanan bayi anak sesuai lompok umur nanti harus sesuaikan tahapan-tahapan makanan itu harus benar di usia 6 bulan harus diberikan makanan yang lunak atau yang jahil atau yang saring kemudian untuk kebutuhan fisik juga harus diperhatikan supaya asupan gizinya tetap untuk balita supaya mencegah obesitas kita harus memberikan makanan-makanan bagan agar agam berusia 2 tahun sampai 5 tahun dan didorong untuk dia bebas beraktifitas jangan terlalu banyak digendong karena itu akan mengganggu proses perkembangan motoriknya dan sehingga semakin dia dibebaskan tapi dalam kondisi diawasi itu akan memicu aktivitas fisiknya cukup dan asupan legisnya juga bisa seimbang sehingga tidak terjadi obesitas lalu apa sih bahaya obesitas pada anak biasanya mengalami obesitas pada usia dewasa pertumbuhan yang terganggu mengalami ganggu dan terjadi tidak menurut dan kelihatan tubuh juga akan menurut nah hebatnya cukup semoga bermanfaat nanti kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan berasa sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 warahmatullahi